Acara Open House Presiden Jokowi-Dodo Jokowi di Istana Negara pada Rabu 10 April 2024 siang berlangsung ricu. Kericuhan terjadi saat warga merangsak masuk ke kompleks istana pada pukul 11.20 menit WEB. Mula-mula warga menerobos masuk kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mereka menabrak papan pembatas yang dipasang petugas keamanan, membuat pembatas itu pun jebong. Warga lalu masuk ke dalam kompleks istana tanpa mengikuti arahan protokoler. Mereka tak ikut screening dan melewati pintu detektor begitu saja. Para tamu juga membawa semua barang bawaan, termasuk telepon seluler yang sebenarnya dilarang dibawa masuk. Sejumlah warga kemudian berkumpul di depan pintu masuk ruang tamu istana untuk bertemu Jokowi. Namun, petugas keamanan yang berjaga di depan pintu tak mengizinkan warga masuk. Karena tak berhasil menuju ruang silaturahmui dan bersalaman dengan Jokowi, warga langsung menghampiri tenda tempat pembagian sembako. Bansos itu seharusnya dibagi-bagikan pihak istana untuk warga yang sudah bersalaman dengan Jokowi. Bahkan, warga menyerbu tenda dan menggulingkan meja yang terdapat di dekat tenda itu. Mengenai insiden tersebut, Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan istana memahami bahwa antusiasme masyarakat yang hadir tinggi. Namun, dia mengatakan istana sudah menyampaikan bahwa ada keterbatasan waktu termasuk persiapan salat zuhur. Berbeda dengan pejabat, masyarakat yang ingin masuk halaman istana negara harus mendaftar terlebih dahulu di sekitar gedung kementerian Sekretariat Negara untuk bisa masuk antrean. Terima kasih telah menonton!